In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita Belajari pelajaran Qa'id Fikyah Kita mengacu pada kitab Du'adurah Al-Qudemiyah Kita sudah dimasuk kaedah yang kelima Disebutkan kaedah kelima dari kaedah besar Qa'id Qubro Yang kelima Disebutkan bunyi kaedah Al-Yakinu la yazulu bisab Ini sesuatu yang yakin Tidak bisa hilang dengan keraguan Al-Yakinu la yazulu bisab Ini kaedah yang terakhir dari lima kaedah besar Kita tuliskan Kaedahnya Kaedah kelima Al-Yakinu Al-Yakinu Yaitu sesuatu yang yakin Al-Yakinu La yazulu Bisab Yakin tidak bisa hilang dengan keraguan Ada yang namanya yakin Ada yang namanya ragu Yang yakin itu Apa yakin Wa ala i'tiqot asabit al-mutabik wilwaqi Itu satu Apa namanya Kemantapan Kemantapan Yang Dia mencocoki Kenyataan Kemantapan Atau i'tiqot Ya keyakinan Yang mencocok kenyataan Ada pun syakwa Tarodud baina amroini Lama ziyata li ahdima alal akhor Tidak ada apa Yaitu bimbangnya terhadap dua hal Yang tidak ada Faktor Yang bisa menggulukan Satu dari yang lainnya Sehingga bimbang Ini atau ini Seperti itu atau seperti ini Demikian atau demikian Bimbang Tidak ada yang kuat yang mana Ini namanya syak Kalau yakin Pasti yang itu Yang ini Atau yang itu Yang demikian Bukan yang demikian Ini namanya ya Yakin Mana kaedah ini adalah Yaitu Anna hu iya ta'aradu al-yakin ma'asyak Jika bertentangan antara yakin dan syak Maka fa'in al-yakin Muqot damun alahi Maka yang yakin Didahulukan atas yang syak ragu-ragu Alasnya apa Lianal yakina kot iyun Karena yakin adalah kot i Satu yang pasti Wasyaku tarodudun Lalu syak tarodud Lajazmabhi Tidak ada ketegasan Sehingga tidak memungkinkan Kemudian syak kok didahulukan Daripada ya Yakin Karena yakin Yakin ini yang jelas Jadi yakin itu membuat hati tenang Yakin Tenang terhadap hakikat dari sesuatu Di antara Dalil kaedah Hadis Abdu'ah bin Zaid Radhi wa'anhu Anna huqala syukya ila nabi Sallallahu alaihi salam Ar-radul Yuhayyalu ilaih Anna hu Yajidu syai'a Bisolati Kala layan syarif Hatta yasma'a Sautan Awa yajidah Rihan Disriwat Bukhari Muslim Dalil kaedah adalah Diadukan Disampaikan kepada nabi Sallallahu alaihi salam Ada seorang yang Dihayalkan Kepadanya Ada suatu Ketika sholat Yaitu maksudnya Disebutkan Ada suatu di perutnya Atau terdengar suatu Terjadi suatu Di perutnya Kemudian dia Kan berarti dia apa Jadi Jadi ragu-ragu Ini apa Sudah hatas atau belum Maka nabi sallallahu alaihi salam Bersadah Layan syarif Jangan tinggalkan sholat Jangan berhenti sholat Sampai mendengar Suara atau Aroma Jadi ini kan Orangnya Ragu-ragu Ini buang angin Enggak ini Maka Buang angin tidak Buang angin tidak Padahal dia yakin suci Karena sudah mutu Tapi Batal tidak Hatta tidak Ragu-ragu Ini keluar angin atau tidak Maka kata nabi sallallahu alaihi salam Kalau ragu-ragu Jangan diputus sholatnya Sampai Dia mendengar suara Atau Bau aroma Nah kalau sudah mendengar suara Atau bau Aroma ya Pasti yakin itu Keluar angin Atau Tanpa mendengar suara Tanpa ada bau Tapi sudah Terasa Ya Itu juga Yang penting yakinnya Tapi kalau mendengar suara Dan mencium aroma Ya itu berarti yakin Keluar Sesuatu Hadas Tapi kalau tidak Mendengar suara Dan tidak ada aroma Juga bisa yakin Karena dia bisa merasakan Artinya Artinya kalau sudah Dia bisa merasakan Meskipun tidak ada suara Dan Meskipun tidak ada aroma Ya tetap saja Ini namanya Hadas Karena sudah yakin Tapi indikator yakin Di antaranya Ada suara Dan ada aroma Nah ini Di dalam hadis Dijelaskan sangat Gambelang Bahasanya Kalau yang yakin itu Tidak bisa di kalahkan Dengan yang 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 ragu-ragu Karena tadi berarti Masih dihukumi Suci Ya disini Imam Suyuti Mengatakan Di alas Bahwa Nazu'ir Bahasanya Anah Al-Qa'idata Tatkulu Bijami'i Abu'a Bil-Fikhi Ka'idah itu Masuk di Buanya Di semua Bab-Fikih Al-Yakinu Layazulu Bisak Kemudian Walmasailu Al-Mukhara Jatuh Al-Aliha Tablu'ku Salah Sa'arbai Al-Fikhi Wa'aksara Jadi Masalah-masalah yang keluar DKID ini Sampai Sampai Berapa Tiga Perempat Bab-Fikih Atau lebih Banyak Di antara Dalilnya Tadi sudah sebutkan Atau ada Dalil yang lain Yaitu Sabda Nabi Sallallahu Al-Fikih Jadi Ketika Seorang Salah Sondi Yang terkenal Ragu-ragu Dalam Sholatnya Apakah Ada yang Tidak tahu Apakah Tiga Atau Empat Maka Maka Buanglah Keragu-raguan Kemudian Wal-Yab Ini Ya Bangunlah Alam Mas Tayakona Sesuai dengan Dia Yakini Jadi Apa Disini Berarti Yang sedikit Kalau Ragu-ragu Ini sudah Tiga Roka Atau Empat Rokaat Maka Yaitu Putuskanlah Yang yakin Yang yakin Yang sedikit Berarti Baru Tiga Rokaat Karena Dia Ragu-ragu Maka Ragu-ragu Tidak bisa Menghilangkan Yang yakin Yang yakin Apa Tiga Tiga Pasti Yakin Pasti Melaksanakan Tiga Karena Pilihan Tiga Atau Empat Kemudian Kita Lihat Tatbikot Penerapan Kaedah Yang Pertama Mantanya Kona Atau Harota Anto Harota Wasaka Hal Ah Dasa Amla Ada Orang Yakin Sudah Suci Sudah Wudhu Atau Mandi Kemudian Ragu-ragu Apakah Dia Hadas Atau Tidak Maka Hukum Hukum Masanya Masih Suci Karena Dia Yakin Mementanya Kona Al-Hadasa Wasaka Hal Tad Huru Amla Kemudian Kalau Orang Yakin Hadas Dan Ragu-ragu Apakah Sudah Suci Hukum 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 sudah batal atau belum, maka hukum masalahnya masih suci, dia biasa langsung sholat isya meskipun disunakan untuk wudhu karena tadjid, tapi dia posisi tidak batal sebaliknya, kalau dia yakin sudah hadas, tadi dia yakin sudah buang air kecil misalnya kemudian dalam rentang waktu dia melakukan aktivitas, kemudian ingin misalnya menyentuh Al-Quran atau ingin sholat, dia ragu-ragu tadi sudah wudhu atau belum maka dia hukum masalahnya masih hadas, karena yang yakin dia itu hadas wudhunya tadi ragu-ragu, maka yang ragu-ragu tidak bisa mengalahkan yang yakin sehingga seperti bagaimana, dia harus wudhu, karena yang dimenangkan adalah yang yakin, yaitu hadas kemudian yang kedua dia ragu-ragu dia sudah sholat fardu atau belum maka hukum masalahnya dia belum sholat karena itulah yang yang yakin kemudian yang berikutnya berkaitan dengan apakah matahari sudah tenggelam belum, kalau sudah tenggelam dia bisa berbuka puasa, kalau belum ya tidak boleh nah tapi dia ragu-ragu sudah tenggelam atau belum maka tidak tidak boleh dia kemudian berbuka puasa dengan dasar keraguan karena hukum masalahnya masih siang hukum masalahnya belum tenggelam matahari karena apa tidak ada informasi dari siapapun kemudian dia hanya melihat suasanya mungkin sudah agak gelap seperti itu kemudian dia ragu-ragu ini sudah atau belum nih sudah tenggelam matahari belum maka dia belum boleh untuk apa untuk berbuka puasa karena apa dia ragu-ragu dia harus yakin kalau mengalahkan yakin harus yakin padahal tadi yakinnya itu kan yakinnya masih siang kan hukum asalnya adalah apa masih siang belum masuk maghrib contoh yang lain penerapannya iya tarot dada hal qadot dainahu ala zili amr amla saya ragu-ragu apakah dia sudah membayar hutangnya kepada amr atau belum kita punya hutang pada amr kemudian kita ragu-ragu sudah saya bayar belum hutang saya pada amr ya ragu-ragu maka hukum asalnya ya masih dalam tanggungannya karena itulah yang yakin kalau mengkodoknya itu membayar hutang masih ragu-ragu jadi dia yakin sudah hutang tapi ragu-ragu sudah dilunasi belum maka kita hukumi sudah dilunasi atau masih berhutang maka dihukumi masih berhutang belum dilunasi karena kalau yang keadaan melunasi itu ragu-ragu keadaan sudah berhutang yakin dia yakin sudah berhutang hanya ragu-ragu sudah dibayar belum sudah dilunasi belum maka usul hukum asalnya belum dilunasi jadi dia masih apa masih punya tanggungan hutang kemudian contoh penerapan contoh penerapan yang lain belum menjadi mahrum karena yang yakin 4 kalau 5 nanti jadi mahrum ini perempuan menyusui anak kecil bayi laki-laki kalau sudah 5 kali persusuhan bayi laki-laki tadi menjadi anak persusuhannya jadi mahrumnya karena dia ragu-ragu maka dihukumi masih 4 persusuhan karena yang 5 ini adalah mas kukun diragukan dan contoh-contoh yang lain itu banyak berkenan dengan hal ini ini contoh tadi sudah kita cukupkan untuk memberikan gambaran penerapan kaedah al-yakinu la-yazulu bisyak Allah alhamdulillah wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin selamat menikmati